Gerakan akbar 19 Maret, toko elit hingga jenderal Kopassus turun, blokade DPR RI hingga istana. Dimulai dari demonstrasi di KPU pada 18 Maret, gerakan akbar 19 Maret merupakan pucat protes sejumlah toko masyarakat dan politisi akan matinya demokrasi dalam pelaksanaan pemilu. Sejumlah toko sudah turun seperti Refli Harun dan Matananjen Kopassus Majen Pursung Narko yang memimpin demonstrasi di KPU. Masa ini akan turun lagi dan bergerak bersama gerakan penegak kedaulatan rakyat yang disokong 44 elemen masyarakat. Din Capsudin yang akan turun pada 19 Maret itu menyatakan mendesak hak angket pemilu di gulir di DPR. Juga mendesak pemaksulan Jokowi. Menurut Din, aksi ini mendesak agar DPR RI segera menggunakan hak angket dan menyeruhkan pemaksulan kepada Presiden Jokowi. Sebab kejujuran dan keadilan adalah panglimah dalam pemilu. Namun, prinsip itu sudah hilang di Pilpres 2024, maka kota yang hilang dari kehidupan politik Indonesia. Ia menyentilah sikap Presiden yang membagikan sembako di depan istana, padahal tidak termasuk dalam APBN dan melaluskan Gibran menjadi jawab pres Paslon 02. Maka ia menghibur kepada parpol pendukung Timnas Abin yakni Dasdom, PKB dan PKS serta dari Paslon 03, yakni PDIP dan P3 jangan ragu untuk mendorong DPR RI menggunakan hak angket, karena ini upaya konstitusional. Semab dari sadalah akan terkuat bentuk-bentuk kecurangan dan kejahatan dalam pemilu. Maka dengan lantang ia menyuarakan gerakan pendegak kendalatan rakyat, selasa tanggal 19 Maret, pukul 2 hingga selesai. Kita mengadakan aksi besar-besaran di depan gedung DPR-EPR agar mereka mendengar suara kita. Saya meminta ini semua untuk hadir dalam aksi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.